Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam Anizam Medan Selamat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah Nah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran fisika kita Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang efek fotolistrik Untuk part pertama yang membahas tentang energi genetik Hari ini kita bahas kembali tentang efek fotolistrik untuk part kedua Yang dimana kita akan membahas tentang kecepatan elektron Kemudian nanti juga ada tentang potensial Dan juga nanti yang terakhir adalah konsep urayan Untuk mengetahui konsep dalam bentuk grafis ya Nah kita mulai untuk yang pertama adalah kecepatan elektron Sebelum kita mulai pembahasan kita mengenai kecepatan elektron Dalam fotolistrik Kita akan merefresh kembali materi kita sebelumnya Tentang fotolistrik juga ya Mengenai energi genetik Kenapa harus kita bahas Karena akan berhubungan untuk penjelasan kita hari ini Nah kita akan mengulai kembali tentang energi genetik pada fotolistrik Nah energi fotolistrik yang minggu lalu kita bahas Dimana W itu usaha yang dihasilkan Sama dengan hasil usaha ambang ditambah dengan energi genetiknya Dimana rumus dari usaha dalam efek fotolistrik itu adalah hari kali F Nah karena W disini Nah Aku tulis ya Jadi karena W disini itu adalah Dia Pada hasil akhir Maka jadi rumusnya adalah H kali F Sedangkan W0 Atau usaha awal Atau usaha ambang Itu karena dia menggunakan frekuensi ambang Maka dia menjadi hari kali F Nah kemudian Dimana kita hanya untuk mencari rumus energi genetiknya Maka berarti energi genetik disini Kan dia energi genetik disini Maka H dikali F ini kita pindahkan ke sebelah sini Nah Maka hasilnya karena disini positif Nah Pindah ke sebelah sama dengan Maka berubah menjadi negatif Maka berarti HF dikurang HF0 Nah Kemudian Karena sama-sama H Maka kita dapatkan lah rumusnya Yang seperti ini Nah Inilah konsep dasar awal Untuk Rumus Energi genetik pada potensial Nah Oke Kita udah merefresh kembali nih Tentang energi potensial pada energi genetik Maka kita akan Bahas ya Keterangannya Untuk lebih memperjelas Jadi W itu adalah energi kuantum cahaya Jol Atau kita bisa bilang Hasil usaha akhir yang terjadi Akibat dari pancaran Ya Ataupun pancaran cahaya Yang dimana cahaya dipancarkan kepada sebuah logam Dan hasil pantuan cahaya itulah disebut dengan Energi kuantum cahaya Nah Sedangkan W0 itu adalah energi ambang logam Atau jol Jadi usaha ambang Ataupun usaha yang dimana ditetapkan Berdasarkan frekuensi ambang Dari sebuah logam tersebut Kemudian F itu adalah frekuensi cahaya F0 adalah frekuensi ambang logam Dan H itu adalah tetapan plank Yang dia nilainya ditetapkan 6,6 x 10 pangkat Nah itulah pengulangan materi kita Yang masih berhubungan dengan efek fotolistrik Tapi pembahasan tentang energi kinetik Lalu Gimana sih Apa hubungannya Kenapa kita harus merefresh Materi kita sebelumnya Kita perhatikan di Materi kita berikutnya Nah Jadi Disini Kita akan lihat Nah Jadi Kenapa Jadi dalam kecepatan elektron Itu kan Tadi kita dapet ya Kalau ibu buat EKE Berarti Itu artinya Energi kinetik elektron Nah Untuk pertemuan minggu lalu Yang tadi udah kita refresh Nah Jadi EKE itu kan adalah H sama dengan Fg kurang F0 Nah Sedangkan Kecepatan dalam sebuah partikel Ataupun pergerakan Yang biasa kita ketahui Dimana EKE sama dengan Setengah MV Kuadrat Lalu Dalam hal ini Kita dapat menghubungkan Energi kinetik Pada kinematika Atau pada pergerakan Itu sama dengan Energi kinetik Pada elektron Nah Kita masukkan Jadi EKE disini Kita masukkan ya Jadi ini Kita pindahkan Kan Ke sebelah sini Nah Kemudian ini Kita pindahkan Ke sebelah sini Nah Sesuai dengan letaknya ya Nah sehingga Kan yang mau kita cari V Maka berarti Dua ini kan per Kan Dua ini kan berada Di bawah Per Nah Maka Dia pindah Kesama dengan Maka posisinya Lawan bagi Menjadi kali Kemudian M disini Kali Pindah Kemari Lawan kali Berarti berubah Menjadi Bagi Sehingga Dua menjadi Kali M menjadi Bagi Sehingga Kita dapatkan Luar rumus Konsepnya V kuadrat Sama dengan Dua H Dalam kurung F dikurang F0 Dimana dua ini Kita dapatkan Dari yang ini Tadi ya Nah Dua yang ini Kita dapatkan Dari sini Dan M ini Kita dapatkan Dari Sini Nah Itulah dia Sehingga Kalau dia A kuadrat Maka Jika kuadratnya Mau kita hilangkan Maka Dia berubah Menjadi Akar Sehingga Kecepatan elektron Dalam hal ini Kita dapatkan Rumusnya V Sama dengan Akar Dari Dua H Dikali F Dikurang F0 Per M Dimana Keterangannya Kan Kalau H Tadi udah sama ya H itu adalah Tetapan plank Yang dia Ditetapkan Nilainya Adalah 6,6 x 10 Pangkat Min 3 Joule Sekon Kemudian F adalah Frekuensi Cahaya F0 adalah Frekuensi Ambang Maka yang belum Diketahui Dalam Konsep Rumus ini Adalah V Dan M Jadi V itu adalah Kecepatan Elektron Yang satuannya Sama ya Meter Per sekon Kemudian M adalah Masa Elektron Nah Masa elektron Atau Partikel Ini Dia nilainya Ditetapkan Itu Biasanya 9,1 x 10 Pangkat Min 3 Kilogram Kemudian Kita akan Lanjut Kembali Pembahasan Kita Ya Tentang Stopping Potensial Nah Apa sih Itu Stopping Potensial Jadi Kalau dalam Pergerakan Elektron Maka kita Akan Mencoba Untuk Menghentikan Sebuah Elektron Lalu Gimana Sih Cara Yang dimaksud Dengan Stopping Potensial Jadi Stopping Potensial Itu Adalah Besarnya Potensial Untuk Menghentikan Laju Elektron Ketika Lepas Dari Permukaan Inti Nah Jadi kan Ini ada Cahaya Yang Yang ini Nah Ditembakkan Ke Sebuah Elektron Nah Inilah Yang Mengakibatkan Adanya Energi Kinetik Nah Dalam Hal Ini Jika Kita Ingin Menghentikan Energi Kinetik Yang Bergerak Ini Maka Kita Harus Melakukan Yang Namanya Galvanometer Galvanometer Itu Adalah Sebuah Tekanan Ataupun Tegangan Nah Jadi Untuk Menghentikan Pergerakan Ini Biar Berhenti Maka Kita Harus Memancarkan Yang Namanya Potensial Listrik Dari Sini Nah Jadi Biar Elektron Ataupun Energi Kinetik Disini Nah Jadi Biar Energi Kinetik Yang Terpancarkan Disini Dari Sini Tadi Ya Bisa Terhenti Maka Harus Ada Yang Namanya Disini Dari Sini Jadi Ada Tegangan Potensial Yang Menghambat Untuk Energi Kinetik Ini Nah Itulah Dia Yang Dimaksud Dengan Stopping Potensial Dimana Stopping Potensial Ini Dilambangkan Dengan V0 Nah Bedanya Kecepatan Dengan Tegangan Dimana Nah Kalau Dalam hal Ini Penulisan Komputer Kalian Mungkin Bisa Melihat Kalau Kalau Kecepatan V V V Kecil Sedangkan Kalau Dia Tegangan Potensial Henti Itu Dia Lambangnya V Besar Nah Lalu Misalkan Dalam Penulisan Gimana Nah Biasanya Dalam Penulisan Fisika Jika Dia Kecepatan Lambangnya Dia Seperti Ini Nah Sedangkan Dia Tegangan Itu Dia Lurus Seperti Ini Nah Itulah Konsep Penulisan Yang Bisa Kalian Gunakan Sehingga Kita Akan Lanjut Jadi Gimana Si Konsep Stopping Potensial Ini Jika Kita Bahas Dalam Konsep Rumus Ataupun Perhitungannya Nah Kita Akan Coba Bahas Jadi Energi Potensial Itu Kan Adalah Besarnya Muatan Dikali Dengan Tegangan Nah Kalian Bisa Cek Penguangan Materi Kalian Tentang Yang Namanya Listrik Statis Jadi Dimana Energi Atau Usaha Itu Sama Dengan Ki Kemudian Kita Akan Masuk Ke Dalam Efek Fotolistik Tadi Nah Jadi Yang Akan Kita Hubungkan Disini Adalah Energi Kinetik Dengan Energi Potensial Jadi Artinya Biar Energi Kinetik Dan Potensial Itu Berhenti Ataupun Energi Kinetik Itu Berhenti Maka Berarti Energi Potensial Disini Harus Sama Besar Dengan Energi Kinetik Atau Lebih Besar Dari Energi Kinetik Sedangkan Jika Dia Lebih Kecil Dari Energi Kinetik Maka Berarti Partikel Itu Ataupun Energi Kinetik Itu Akan Tetap Bergerak Sehingga Tidak Ada Akan Yang Terjadi Namanya Tegangan Henti Atau Stopping Potensial Nah Jadi Kita Umpamakan Aja Disini Jadi kan Standar Minimalnya Gini Contohnya Misal Kalian Ingin Berhentikan Sesuatu Benda Maka Berarti Kalian Harus Mempunyai Besar Tekanan Yang Sama Yang Artinya Seimbang Sehingga Setidaknya Minimal Kita Harus Menyamakan Besar Energi Potensial Dengan Energi Kinetik Pada Efek Fotolistrik Nah Kita Masukkan Jadi ya Kan Energi Potensial Kan Rukusnya Maka Diturunkan Kemari Sedangkan Energi Kinetik Dari Efek Fotolistrik Diturunkan Dari Sini Sehingga Yang Muritanya Kan Tegangan Maka Ki Yang Disini Kan Dia Kali Nah Ki Disini Kan Kali Dipindahkan Kesama Dengan Maka Lawan Kali Adalah Bagi Makanya Disini Dipindahkan Kebawah Sehingga V Atau Tegangan Sama Dengan H D Kali F D Kurang F Nol Per Ki E Ki E Itu Adalah Muatan Elektron Nah Besar Muatan Elektron Itu Ditetapkan Jadi Dalam Konsep Rumus Ini Yang Belum Kita Ketaui Adalah V Dan Ki E Maka V Nol Itu Adalah Potensial Henti Satuannya V Dan Ki E Itu Adalah Muatan Elektron Yang Satuannya Besarnya Itu Tertapan Besarnya Itu Adalah 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Colum Nah Itulah Yang Dimaksud Dengan Stopping Potensial Kita Akan Lanjut Kembali Pembahasan Kita Yang Terakhir Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Yaitu Kita Akan Membahas Tentang Yang Namanya Urayan Pembahasan Soal Nah Jadi Kalau Ada Kata Urayan Pembahasan Soal Berarti Ada Konsep Dimana Konsep Ini Dapat Ditemukan Berdasarkan Dari Sebuah Kasus Soal Yang Berhubungan Dengan Grafik Ataupun Gambar Nah Dalam Hal Ini Contohnya Misalkan Ibu Ada Sebuah Grafik Ya Nah Grafik Pada Sumbu X Dan Sumbu Y Dimana Misalkan Ada Sebuah Garis Yang Ditarik Yang Dimana Dia Memiliki Frekuensi Ambang Pada Titik Awal Itu Nah Kemudian Jika kita Tarik Ke arah Bawah Maka Menuju Ke arah Ini Mengakibatkan Yang terjadi Namanya Usaha Ambang Jika Dia Dimiliki Frekuensi Ambang Maka Dia Memiliki Usaha Ambang Nah Jika Disini Jadi Disini Dia Nah Jika Disini Frekuensi Ambang Maka Berarti Disini Usaha Ambang Lalu Nanti Disini Itu adalah Frekuensi Maka Disini Apa Nah Coba Kita Perhatikan Grafiknya Nah Kita Tarik Maka Yang Di Atas Menjadi Yang Namanya Energi Kinetic Sediri Energi Kinetic Ini Didapatkan Dari Yang Namanya Frekuensi Cahayanya Nah Dari Hal Ini Maka Terbentuklah Sebuah Sudut Yang Disebut Dengan Teta Nah Inilah Konsep Gambarnya Jadi Gimana Si Bu Cara Menyelesaikan Kasus Dari Gambar Ini Maka Dalam Hal Ini Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Konsep Matematika Dalam Trigonometri Ingat Dalam Trigonometri Tan itu Kan Sama Dengan Depan Persamping Nah Di Depan Dari Tan Teta Itu Kan Adalah Ini Kan Nah Di Depan Tan Teta Itu Adalah Yang Ini Nah Garis Yang Ini Itu Mana Yang Garis Yang Ini Sejajar Tingginya Atau Besarnya Sama Dengan Eka Makanya Disini Bulat Tan Teta Itu Sama Dengan Depan Depan Itu Adalah Nilainya Eka Dan Sampingnya Sampingnya Itu Adalah Yang Ini Dari Sudut Tetanya Maka Sampingnya Itu Adalah Besar Dari F Dikurang F0 Nah Itulah Konsep Dari Tan Tetanya Sehingga Kita Dapatkan Dimana Kan Kita Tahu Ya Energi Kinetik Dalam Efek Fotolistrik Eka Sama Dengan H Dalam Kurang F Dikurang F0 Jadi Jika Yang Ditanya Itu H Maka Sama Dengan Konsep Yang Tan Teta Ini Coba Perhatikan Nah Di Konsep Rumus Ini Sama Konsep Rumus Di Sini Itu Sama Nah Sehingga Karena Konsep Sama Maka Dapatlah Kita Pernyatakan Dalam Hal Ini Eka Itu Sama Dengan Tan Teta Atau H Itu Sama Dengan Tan Teta Nah Dalam Konsep Ini Tan Teta Itu Sama Dengan H Nah Kita Lanjut Ke Contoh Soal Kita Untuk Pembahasan Materi Kita Yang Hari Ini Kita Akan Mencoba Membahas Tiga Contoh Soal Soal Pertama Disini Jadi Gambarnya Ada Sebuah Gambar Grafik Sesuai Dengan Teori Konsep Untuk Meng Hitung Tetapan Potensial Dan Juga Berdasarkan Grafik Yang Tadi Menggunakan Tan Teta Nah Dalam Soal Ini Dibuat Hubungan Energi Kinetik Elektron Dan Frekuensi Penyinaran Pada Gejala Fotolistrik Terlihat Pada Grafik Apabila Besar Nilai FA Itu Adalah Tiga Akar Tiga Armstrong Dan FB Adalah Sembilan Akar Tiga Armstrong Tentukan Besar Energi Kinetik Yang Terjadi Pada Grafik Tersebut Bila Sudut Yang Terbentuk Adalah 30 Darjad Maka Kita Coba Membahas Nah Disini Diketahui Yang pertama Sudah Pasti FANya Nah FA Sama Dengan Tiga Akar Tiga A Armstrong Hertz Kemudian FB Itu Adalah Sembilan Akar Tiga Armstrong Hertz Dan Yang Terakhir Sudut Tetanya Itu Adalah 30 Derjat Kemudian Tetapan Plank Yang Sudah Mulai Butlak Nanti Nah Kita Akan Coba Mulai Membahas Contoh Soalnya Dalam Soal Ini Yang Ditanya Tentukan Besar Energi Kinetik Berarti Yang Ditanya Adalah Eka Nah Untuk Menjawab Eka Berarti Kita Menggunakan Konsep Rumus Yang Ini Nah Kalian bisa Lihat Ya Nah Untuk Betuk Grafiknya Juga Sama Ya Jadi Bedanya Dalam Soal Yang Disoal Itu FA Sama Dengan F0 Dan FB Ini Adalah F Nah Jadi Kita Tinggal Menentukan Dalam Soal Ini Karena Yang Diketahui Sudut Teta Maka Yang Kita Gunakan Adalah Teta Tapi Misalkan Nah Berhubung Yang Diketahui Teta Maka Kita Menggunakan Rumus Tan Teta Oke Sehingga Kita Masukkan Tan Teta Sama Dengan Eka Per FB Dikurang FA Nah Jadi Tan Tetanya Kan 30 Derjat Kemudian Eka Yang Ditanya Per FB 9 Akar 3 Dikurang Dengan 3 Akar 3 Armstrong Nah Jadi Bisa Langsung Dikurangkan Karena Satuannya Itu Sama Sama Armstrong Nah Untuk Pengurangan Dalam Bentuk Akar Itu Sama Juga Dengan Bentuk Algebar Jadi Diumpamakan Misalkan X Itu Adalah Akar 3 Maka Berarti Dalam Soal Ini 9 X Dikurang Dengan 3 X Maka Jawabannya Menjadi 6 X Nah 6 X Ini Karena X Sama Dengan Akar 3 Maka Menjadi 6 Akar 3 Nah Jadi Teng 30 Itu Kan Setengah Akar 3 Dimana 6 Akar 3 Hasil Pengurangan Dari 9 Akar 3 Dikurang 3 Akar 3 Dan 10 Pangkat Min 10 Itu Adalah Nilai Perubahan Dimana Armstrong Berubah Menjadi Hertz Nah Kemudian Yang ditanyakan Eka Maka Eka Berarti 6 Akar 3 Dikali 10 Pangkat Min 10 Ini Kan Berada Di Bawah Maka Dipindahkan Ke Sebelah Tanah Sama Dengan Dimana Bagi Dipindah Maka Berarti Menjadi Kali Sehingga Kita Dapatkan Eka Sama Dengan Seperti Akar 3 Dikali Dengan 6 Akar 3 Kali 10 Pangkat Min 10 Maka Hasilnya Adalah 6 Kali 10 Pangkat Min 10 J Nah Itulah Contoh Soal Yang Pertama Kita Masuk Contoh Soal Yang Kedua Dimana Contoh Soal Yang Kedua Disini Soalnya Adalah Frekuensi Ambang Natrium Adalah 4,4 Kali 10 Pangkat 14 H Besarnya Penghenti Dalam Volt Bagi Natrium Saat Disinari Dengan Cahaya Yang Frekuensinya Adalah 6 Kali 10 Pangkat 14 H Maka Kita Coba Membahas Nah Disini Yang Diketahui Adalah F0 Dimana Frekuensi Ambang 4,4 Kali 10 Pangkat 14 H Kemudian Frekuensi Cahayanya Itu 6,0 Kali 10 Pangkat 14 H Kemudian Tetapan P Itu Nulainya Ketetapan 6,6 Kali 10 Pangkat Min 34 J Maka Yang Ditanya Adalah Besarnya Penghenti Nah Besarnya Penghenti Disini Berarti Tegangan Nah Sebelumnya Kita Juga Harus Mengetahui Yang Namanya Muatan Elektron Nah Berarti Disini Yang Ditanya Adalah Tegangan Nah Maka Kita Coba Jawab Berarti Kita Menggunakan Konsep Ini Berarti V0 Sama Dengan H Dalam Kurang F Kurang F0 Per QE QE Ini Adalah Muatan Elektron Yang Nilainya Ditetapkan Itu Besarnya 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Kulum Kita Coba Jawab Masukkan Rumusnya V Sama Dengan H Dikali F Dikurang F0 Per QE Kita Masukkan Nah H Nya 6,6 Kali 10 Pangkat Min 34 Kemudian F Nya Itu Adalah 6 K 10 Pangkat 14 F Nya 4,4 K 10 Pangkat 14 Per QE 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Jadi Kita Buat Kita Cari Dulu Yang Pengurangan Hasil 6 Kurang 4,4 Karena Satuan Ini Sama Ya Nah 6 Kurang 4,4 Itu Kan Hasilnya 1,6 Kali 10 Pangkat 14 Ya Karena Perpangkat Nya Sama Nah 1,6 Sama 1,6 Bisa Kita Corot Ya Kita Habiskan Maka 10 Pangkat Min 19 Naik Ke Atas Berarti Pangkatnya Berubah Menjadi Positif Sehingga V Sama Dengan 6,6 Kali 10 Pangkat Min 34 Dikas 10 Pangkat 14 Dari Yang Di Atas Ya Nah Disini Jadi 10 10 Pangkat 14 Berasal Dari Sini 10 Pangkat 19 Berasal Dari Sini Karena Dia Berada Di Bawah Naik Ke Atas Maka Pangkatnya Berubah Menjadi Positif Sehingga Hasil V Kita Dapatkan Adalah 6,6 Kali 10 Pangkat Min 1 Volt Atau V Salah Dengan 0,66 Volt Nah Itulah Contoh Soal Yang Kedua Kita Lanjut Contoh Soal Yang Sini Pertanyaannya Partikel Elektron Yang Bergerak Akibat Dari Pancaran Cahaya Pada Sebuah Logam Yang Memiliki Frekuensi Ambang F0 Sebesar 3,45 Mikro Hatch Menghasilkan Pancaran Cahaya Dengan Frekuensi Sebesar 8 Mikro Hatch Bila Pada Pergerakan Pancaran Cahaya Tersebut Mengalami Energi Kinetik Maka Tentukanlah Kecepatan Partikel Tersebut Dimana Diketahui Masa Elektron Itu Adalah 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Kita Lanjut Pembahasannya Jadi Dalam hal Ini Yang Diketahui Pertama Adalah Angka 3,45 Mikro Hatch Itu Adalah Frekuensi Ambang Kemudian 8 Mikro Hatch Itu Adalah Frekuensi Cahaya Kemudian 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Kilogram Itu Untuk Masa Elektron Dan H Adalah Tetapan Plang 6,1 6,10 Pangkat Min 34 Jou Sekon Maka Yang Ditanya Adalah V Nah V Disini Yang Ditanya Ini Adalah Kecepatan Bukan Tegangan Ya Karena Disitu Dapat Dilihat Yang Ditanya Bila 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 Pergerakan Pancaran Cahaya Tersebut Mengalami Energi Genetik Maka Tentukan Besar Kecepatan Partikel Maka Kita Coba Jawab Jadi Dalam Konsep Ini Kita Menggunakan Teori Ataupun Konsep Dari Rumus Ini Berarti V Sama Dengan Akar Dari 2H Dikali F Dikurang F 0 Per M Nah Kita Coba Masukkan Rumus V Sama Dengan Akar 2H Dikali F Kurang F 0 Per M M Maka Kita Masukkan Angkanya Nah 2 H Nya Kan Ketetapan Nilainya 6,6 Kali 10 Pangkat Min 34 Kemudian Untuk F Nya Itu 8 F Nya Itu 3,45 Karena Sama Sama Mikro Maka Mikro Kita Keluarkan Per M E Adalah 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Nah 8 Jadi Kita Buat Kita Selesaikan Pengurangan Jadi 8 Dikurang 3,45 Hasilnya Adalah 4,55 Kali 10 Nah 10 Pangkat Min 6 Ini Didapat Dari Nilai Mikro Perubahan Nilai Mikro Nah Ini Disini Nah 10 Pangkat Min 16 Maka Berarti Tinggal Kita Ini kan Dulu Matikan Dulu Antara 4,55 Dibagi Dengan 9,1 Itu Hasilnya Adalah 0,5 Dan Kemudian 10 Pangkat Min 31 Dinaikkan Ke Atas Maka Pangkatnya Menjadi Positif Sehingga 2 Dikali 6,6 10 Pangkat Min 34 Masih Sama Yang Di atas Nah Ini Masih Sama Dengan Yang Ini Kemudian 0,5 Yang Disini Didapat Hasil Bagi Antara 4,55 Dibagi Dengan 9,1 Nah Kemudian 10 Pangkat 25 Ini Adalah 10 Pangkat 31 Yang Disini Oke Saya Hapus Dulu Nah 10 Pangkat Min 31 Ini Kan Berada Di Bawah Naik Ke Atas Maka Berarti Pangkatnya Menjadi Positif Sehingga Pangkat 10 Pangkat Min 6 Ditambah Dengan 10 Pangkat 31 Maka Berarti Pangkatnya Menjadi Min 6 Ditambah 31 Maka Menjadi Pangkat 25 Nah Berarti Kemudian Disini Ya Nah Ini 2 Dikali 0,5 Itu kan Hasilnya 1 Maka Berarti Kita Tinggal Menyelesaikan Perpangkatan Yang Ini Aja Jadi 10 Pangkat Min 34 Dikali 10 Pangkat 25 Maka Berarti Menjadi 6,6 Kali 10 Pangkat Min 9 Nah Nah Dalam Dalam Perangkatan Kalau Kalian Menyelesaikan Akar Dalam Bentuk Pangkat Maka Usahakan Perpangkatannya Di dalam Akar Itu Adalah Harus Pangkat Yang Bernilai Genap Nah Berarti Karena Mau Kita Buat 10 Pangkat Min 9 Menjadi 10 Pangkat Min 10 Maka Berarti Dia Harus Dibagi 10 Lagi Nah Jadinya 66 Kali 10 Pangkat 10 Sehingga Nantikan Hasil Dari 10 Pangkat Akar 66 Itu Adalah 4,12 Sedangkan 10 Pangkat Min 10 Nah Kalau Dalam Perpangkatan Maka Bukan Diakarkan Pembilangnya Tapi Yang Kalian Akar Dalam Akar Untuk Perpangkatan Maka Pangkatnya Itu Dibagi Dengan 2 Sehingga Akar 66 Kan Adalah 8,12 Dikali 10 Berarti Min 10 Dibagi 2 Berarti Hasilnya Adalah 10 Pangkat Min 5 Maka Kita Dapatkan Hasil Kecepatannya Adalah 8,12 Dikali 10 Pangkat Min 5 Meter Per Sekon Nah Itulah Materi Kita Hari Ini Termasuk Pembahasan Akhir Untuk Efek Foto Listrik Kita Akan Lanjut Materi Kita Berikutnya Mengenai Efek Compton Dan Juga Tentang Konsep Dari The Broccoli Sekian Video Pembelajaran Kita Hari Sampai Jumpa Di Video Pembelajaran Kita Berikutnya Jangan Lupa Like Comment And Share Dan SMA Islamanizam Unggul Cerdas Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Lupa Sampai